Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar perkantoran bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah alias work from home di tengah ancaman polusi udara yang menyelimuti Jabodetabek. Sementara Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan WFA, September mendatang. Alarm bahaya polusi udara semakin nyaring menyala, masyarakat diterpa ancaman kesehatan. Bekerja hingga kelompok rentan seperti Lansia, anak-anak diselimuti polusi. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengungkapkan indeks kualitas udara memburuk, khususnya di Jabodetabek, disebabkan kemarau panjang dan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Jokowi pun menginstruksikan agar perkantoran bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah. Diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid walking. Work from office, work from home. Mungkin, saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di dapat terbatasin. Apakah 7525 atau angka yang lain. Usai Arhan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem bekerja dari rumah pada September mendatang. Namun, bagi pegawai swasta, sistem WFH bersifat imbauan. Masalah kualitas udara buruk yang menyelimuti Jabodetabek, panen kritik publik, pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret. Terima kasih telah menonton!